Ketika capek, kita mesti ngapain ya Kalo aku sih ketika aku capek, badan aku capek, aku biasanya rileks Aku tenangkan diri di kamar, aku biasanya gak ngapa-ngapain, aku berbaring aja kalo aku capek Capek banget aku berbaring aja Terus aku butuh tempat untuk menyendiri biasanya Ngabiskan waktu untuk kayak flashback gitu loh guys Flashback apa aja yang seharian ini udah aku lakukan dan kenapa badan aku capek Atau mungkin aku terlalu banyak makan, terus kurang olahraga atau gimana Terus kok banyak yang tanya kenapa aku sendawa Sebenernya aku dulu gak sendawa Semenjak aku hamil anak pertama itu Satu sampai sembilan bulan itu aku memang sering muntah-muntah ya dulu Satu sampai sembilan bulan bahkan waktu mau kelahiran pun aku sering muntah-muntah ya guys Terus waktu anak kedua juga aku sering mual-mual gitu Jadi aku bener-bener sendawa itu pas waktu aku masuk Pas jadi ibu ya Masuk pas jadi ibu, jadi hamil, melahirkan tuh aku bener-bener sering mual-muntah gitu Sejak saat itu Sebenernya waktu dulu-dulu sih gak pernah kayak gini Sebenernya gak enak banget sih sendawa Siapa sih yang suka sendawa Apalagi cewek gitu loh Sendawa itu buat aku itu aib ya Memalukan, cici banget gitu loh aku dulu Lihat orang sendawa Tapi ternyata Memang itu Aku biasanya sih sendawa itu kalau pagi atau menjelang sore gitu Banyak kan sih gitu Tapi biasanya aku sendawa itu karena dipicu masuk angin Entah gak tau kenapa kok bisa masuk angin Padahal aku juga orangnya aktif, energi Aku tuh berusaha ngerjain apapun di rumah sendiri Karena di rumahku gak ada pembantu Semua aku kerjakan sendiri Dan aku ngurusin anak-anak pun sendiri Suami kan cari uang ya kerjanya Kita kan sebagai istri paling gak Harus membantu Take care yourself Terus bersih-bersih Beres-beres rumah Masak Jadi pokoknya hari-hari Kenapa aku masuk angin Aku juga gak tau kenapa Tapi waktu aku konsultasi ke dokter Ya gak ada apa-apa sih Gak ada masalah serius Atau apa gitu Gak ada Pokoknya aku gak boleh makan Lebih dari tiga kali Karena aku Kalau aku bisa memicu bang Gampang kembung banget Jadi aku usah Kan makan tuh sehari dua kali aja guys Dan buat kalian yang punya problem sendawa Kayak aku Gak usah takut Karena sendawa itu ya Memang banyak sih yang terjadi Apalagi Bye